Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhita Muka Tukang Donat dari Baru Youtube Terdua di semesta saya mau bikin tutorial ya Tentang cara bikin konten kreator Eh konten kreator Cara bikin video yang mudah, cepat dan Sukses kira-kira begitu ya Sukses itu kalau udah di upload ya Eh itu mudah Kan kadang-kadang kita suka bingung ya Mau bikin apa Jadi pertama kita langsung menggali Memori apa yang sudah kita lihat ya Terus menggali memori Waktu itu saya pertama lagi Lagi bingung mau bikin Oh terus Udah langsung dinyalain kamera ya Kamera pertama kita Kamera Android itu dinyalain Terus yang kedua jangan lupa Kamera itu dimasukin ini Apa sih Boya nih Bayarnya berapa sih beli ya 100 ribu ya Colokin sini Terus dimasukkan Ininya Kesini Kebalik baju Kebalik kaos ini Kabelnya supaya gak kelihatan Jadi yang langkah berikutnya Ketiga apa kedua ya Terus kita Melakukan improvisasi aja Masuk ada air masuk Baru rekaman udah ada air masuk Jadi langsung improvisasi Apa yang kita ingat Kira-kira Apa namanya yang kita ingat itu Apa yang sudah kita nonton Waktu itu saya nonton Baim Kan itu ada yang teringat Yang teringat itu yang diungkapkan ya Terus yang kelima yang terakhir Itu jangan ragu-ragu ya Langsung ngomong sebisa-bisanya Gak usah Ngomongnya sistematis Gak usah teratur Yang penting Video itu jadi sekitar 7 menit Dan inilah hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parungi Jual Terjuang di semesta Man, teman-teman Saya sekarang panggil penonton saya dengan Man, teman-teman Pakai man, teman-teman Ini saya mau bicara tentang Baim ya Sudah lama, 2 tahun saya gak mati Baim Kok ada orang kayak Baim Wong itu Saya juga kadang-kadang heran Kemarin saya lihat Dia tuh ngasih uang 50 juta ke Apa? Ya taruh situ Tengah sebentar deh Aku lagi rekaman Bihunnya, makasih ya Saya minta dibikinin Bihun putih Saya gak makan mie Itu sekarang tadi Bihun putih Mie putih Dia ngasih 50 juta ke orang yang Mengagakan penipuan Atas Nabaim lewat itu ya Lewat apa itu Lewat online itu Yang di itu loh Di Alphamart, di Makassar itu Masya Allah Ngasih uang sebanyak itu Untuk dia yang berobat Bapaknya Yang pernah kecelakaan Kebakaran itu Masya Allah Terus yang baru saya lihat itu Dia ngobati itu ya Ada keluarga Bapaknya kakinya Apa namanya Pakai kaki palsu Yang supir grep itu Driver ojo Kemudian sama perempuannya Itu kena ini Kena apa itu Legi Leukimnya akut Terus kemudian Kakaknya Yang laki-laki yang baru Khusus sepak Kena kelinjar getah pening Terus ibunya Bekerja keras Supir ojo juga Ya masya Allah Itu dibantu Sama Bapak ini Sampai BPJSnya Yang tidak aktif Dipayar sekitar Berapa 15 juta Terus dibawa ke rumah sakit Dipermudah ketemu dokternya Supaya cepat dioperasi Wah luar biasa Masih uang Sebelumnya Ke keluarga itu Kalau bahwa itu semacam Flexing Seperti pamer Kekayaan Dipamerkan beli Seperti Apa Doni Salmanan Doni Salmanan Lewati 7 judi online Ini berbeda Ini berbeda Ini berbeda Ini berbeda Di dalam Al-Quran itu Kita infak itu Boleh dengan 4 cara Boleh dengan alannya Dengan terus terang Terang-terangan Terus dengan Alannya Terus dengan siriah Siron Dengan sembunyi-sembunyi Tidak dinampakkan Yang satu Boleh dinampakkan Betul juga Jangan gampang-gampang Terus kita menilai Orang itu Ria Ria itu kita Tidak tahu Niat Pak ini Itu kan Yang ketiga Kita Dia Memberikan Sesuatu Dan Menolong orang Dengan cara Terang-terangan Dan disebarkan Ke lima Benua Itu boleh Kan di dalam Islam Ada Istilah Alannya Niatan Diumumkan Diiklankan Iqlan Iqlan Kemudian menjadi Bahasa Indonesia Menjadi iklan Iqlan Iqlan Niatan Dilakukan dengan Terang-terangan Itu boleh Terus kemudian Boleh juga Dilakukan dengan Siron Mana yang Utama Sama-sama Utamanya Terus yang ketiga Dilakukan Infak Itu Atau Aman Soleh itu Infak Memberikan Suatu Itu Dengan Narta Itu Dilakukan Di waktu Malam Di waktu Malam Dan Di waktu Pagi Itu Boleh Sahabat itu Membagi Sahabat-sahabat Beberapa Sahabat Rasul Melakukan Empat Hal itu Dia Membagi Uangnya Misalnya 400.000 100.000 Di Apa Di infakkan Menganjara Terang-terangan 100.000 Dia berikan Ke orang lain Dengan Diam-diam Terus 100.000 Dia infakkan Waktu Malam Dan 100.000 Di infakkan Di waktu Siang Atau Waktu Pagi Mengikuti Perintah Ukuran Itu Ada yang Sahabat Yang melakukan Infakkan Dengan Empat Cara Untuk Menerjemahkan Ayat Itu Dan Saya kira Baim Melakukan Itu Yang Siria Yang Sirwan Yang Siria Yang Diam-diam Kita Tidak Tau Dan Dia Melakukan Satu Giatan Amal Soleh Waktu Malam Yang Juga Enggak Di Di Youtubekan Kita Tidak Tau Atau Ada Yang Malam Di Youtubekan Kita Tau Ada Yang Pagi Jadi Ini Maksud saya Baim Ini Satu Pribadi Yang Langka Kita Harus Melihat Dengan Cara Yang Lebih Positif Dan Dia Sudah Menolong Banyak Orang Saya Lihat Kontennya Misalnya Ada Seorang Keluarga Sederhana Anaknya Sembilan Kalau Kalau Hujan Ibu Bapaknya Membangunkan Anaknya Pindah Ke Satu Kamer Yang Tidak Bocor Dan Takut Teruguran Itu Dibolikan Rumah Dibikinkan Rumah Dibangun Rumah Baru Di Atas Tanah Lama Seluruh Perabotannya Dibolikan Dibolikan Oleh Pak Im Masya Allah Ini Satu Model Youtuber Yang Agak Unik Mungkin Dalam Konteks Ini Pak Im Itu Salah Satu Bukan Salah Satunya Yang Menjadi Trendsetter Menjadi Trendsetter Yang Diikuti Oleh Banyak Youtuber Yang Lain Dengan Cara Yang Tingkat Yang Berbeda Beda Tapi Emang Agak Spektakuler Memberikan Uang Dan Mengolong Keliatannya Itu Keliatannya Itu Menudali Dari Hati Dari Hati Dalam Satu Kasus Lain Dia Langsung Naik Pesawat Kemana Itu Ke Bahkan Baru Menemui Orang Yang Sakit Yang Dia Temui Di Netsos Dan Ditolong Langsung Dia Naik Pesawat Ke Satu Kota Dari Jakarta Hanya Untuk Menolong Itu Ada Konten Maka Kita Tahu Tapi Apa Salahnya Satu Perbuatan Mas Soleh Itu Dielankan Di Iklankan Karena Di Quran Juga Ada Dalamnya Saya Kira Pak Pak Yang Mengerti Tentang Itu Karena Dia Juga Punya Beberapa Guru Agama Ustaz Maksudnya Untuk Tempat Dia Konsultasi Mungkin Termasuk Juga Salah Satunya Kita Perlah Lihat Dia Berkonsultasi Dengan Aakim Misalnya Dalam Percakapan Di Youtube Itu Dan Mungkin Banyak Ustaz Ustaz Yang Kita Tidak Tahu Dan Mungkin Pak Mungkin Tidak Ingin Memperlihatkan Kepada Siapa Dia Belajar Islam Tapi Tampaknya Apa Traktat Traktat Dalil Al-Quran Dan Sungai Itu Juga Terserap Sudah Apa Istilahnya Sudah Menyatu Dalam Struktur Kepribadian Pak Imbung Sehingga Dia Punya Satu Sikap Hidup Yang Begitu Murah Dan Mudah Menolong Orang Lain Kedermawannya Itu Seperti Giragia Seperti Angin Yang Berhembus Tentu Kedermawanan Rasulullah Tidak Tertandingi Itu Manusia Luar Biasa Yang Lebih Dahsyat Dan Mungkin Pak M Dibandingkan Para Sahabat Yang Dermawan Itu Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Usman Umar Yang Abub Bahkan Misalnya Memberikan 100% Hartanya Untuk Da'wah Misalnya Untuk Ditanya Oleh Rasulullah Apa yang Kamu Tinggalkan Untuk Keluargamu Kok semua Diserahkan Untuk Da'wah Apa Jawab Abu Bakar Ya Saya Tinggalkan Allah Allah Dan Rasulullah Yang Ditinggal Untuk Keluarganya Hartanya Diserahkan Kalau Umar Masih Kalah Sama Abu Bakar Umar Menyerahkan 50% Hartanya Untuk Da'wah Untuk Orang Lain Untuk Da'wah Islam 20% Untuk Keluarganya Jadi Tingkat Keimanan Abu Bakar Itu Kata Rasulullah Kalau Ditimpan Keimanan Abu Bakar Dengan Seluruh Penduduk Alam Keimanan Seorang Abu Bakar Maka Keimanan Seorang Abu Bakar Lebih 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 Besar Dibanding Gabungan Keimanan Seluruh Penduduk Semesta Dalam Konteks Perspektif Islam Kita harus Meletakkan Ba'em Bu Ya Yang Dia Mencoba Menerjemahkan Sebagian Ajaran Islam Melalui Gejala Modern Yaitu Gejala Youtube Ya Dan Insya Allah Itu Berguna Untuk Diri Ba'em Sendiri Terutama Dan Juga Untuk Masyarakat Yang Dia Tolong Siapa Yang Timbangan Kebaikannya Itu Berat Dia Berada Dalam Kehidupan Yang Diridai Oleh Allah Tapi Kalau Timbangannya Apa Ringan Kebaikannya Maka Kita Mengerikan Di akhirat Itu Ada Nanti Ada Api Yang Menusul Sampai Ke Uluh Hati Kita Karena Ringan Kebaikan Yang Kita Lakukan Di Dunia Lebih Banyak Kejahatan Kejahatan Yang Kita Lakukan Dan Kita Doakan Semua Semoga Ba'em Dan Keluarganya Dan Juga Orang-orang Yang Mengikuti Jejak Jejak Allah Apa Tunjuk Penunjuk Allah Dan Rasulullah Di Dalam Konteks Beramal Soleh Lalu Kita Doakan Semuanya Mereka Itu Menjaga Orang-orang Yang Yang Kehidupan Di Dunia Di Akhirat Itu Nanti Dirudai Oleh Allah Tukang Donat Dari Parun Terjua Di Semester Fasbir Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Injelaskan Sedikit Ini Foto Ini Foto Keluarga Saya Minus Orang tua Apa Ayah saya Sudah Marhum Tahun Akhir Tahun 60an Ini Saya Ini Kakak Saya Tiga Dan Ini Adik Saya Perempuan Dua Ini Marhum Ibu Saya Dan Ini Foto Ini Di Apa Tahun 2005 Berarti Sekitar 15 Ya Sekitar Berapa Ya 20 Ya 20 Lebih 20 Tahun Yang Lalu Lebih Ya Ini Bagi saya Umur 44 Sekarang Saya Umur 60 Ya Insya Allah 15 Tahun Lebih Ya 16 Tahun Lebih Ya Dan Ini Di Di Studio Yang Paling Mahal Di Pondok Ini Di Studio Tarzan Di Sana Tempat Apa Tempat Para Menteri Termasuk Presiden Megawati Ada Dan Suaminya Juga Disitu Saya Lihat Ada Fotonya Di Studio Tarzan Saya Iklankan Sekalian Dan Foto Yang Sangat Berkesan Satu Buarga Tahun 2005 Ya Mungkin Tidak Lalu penting Untuk Mantemannya Tabi Sangat Pantek Buat Sahi Bari Bari Man Maaf Bari 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 Bari